Hai guys, kembali lagi di channel FAMI Studio Dalam video kali ini kita masih akan membahas Apple Mac Mini M1 Hai guys, kembali lagi di channel FAMI Studio Ini adalah Apple Mac Mini M1 Kita yang ketiga, bener Kita udah beli satu, udah beli dua Dan ini kita beli lagi yang ketiga Kenapa kita beli sampai tiga? Yang pertama dan yang kedua Itu sudah digunakan ya oleh tim kita Untuk video editing dan juga untuk motion graphic production Kenapa kita sampai nambah lagi? Kali ini, yang ini kita beli khusus untuk live streaming Karena Mac Mini M1 sudah terbukti Untuk berbagai macam production multimedia Seperti foto editing, motion graphic, video editing Tapi kita belum test drive nih Untuk kebutuhan profesional live streaming Apakah Mac Mini M1 cocok buat teman-teman Yang berada di industri live streaming ya Karena kan masih kan ya Ini kita masih belum bebas dari covid sepenuhnya Jadi job-job streaming masih di mana-mana Seperti kalian tahu Mac Mini ini portnya lumayan sedikit ya Bisa kita lihat Mac Mini ini portnya sangat terbatas Sangat lumayan dikit Jadi pastinya kita akan membutuhkan Alat mendukung atau terparti Agar seperti kalian tahu Yang namanya live streaming itu Harus nyolok sound card Harus nyolok video switcher Atau capture card ya So untuk menemani Mac Mini M1 kita Kali ini kita sudah menyiapkan Corsair Corsair TBT-100 Thunderbolt Dock Buat teman-teman yang baru dengar Tentang TBT-100 Thunderbolt 3 Dock ini Adalah sebuah hardware ya Untuk ekspansi hardware Yang memiliki port Thunderbolt 3 Jadi kalau kalian punya Di sini bisa dilihat ada Biasanya si Macbook Pro ya Atau untuk Mac Mini M1 Yang sedang kita gunakan sekarang Ataupun Nggak harus produk Apple ya Produk PC pun yang selama ada Port Thunderbolt 3 nya Bisa menggunakan docking system ini Hanya dengan Menghubungkan device kalian ya Macbook Pro kalian Atau Mac Mini kalian Atau PC kalian yang Ada port Thunderbolt 3 nya Kalian bisa langsung mengupgrade Konektivitas Sekali aja Konektivitas ya Jadi device kalian Tinggal dihubungkan Ke TBT-100 Dock nya ini Via Thunderbolt port yang ada di sini Dan langsung nih Kalian akan mendapatkan Tambahan 2 HDMI output Jadi kalian bisa langsung Menggunakan multi monitor Dengan setup seperti ini Dan ada USB Type-C juga Bisa contohnya dihubungkan Kepada ATEM Mini Switcher Atau mungkin layar yang Base USB-C juga Banyak kan sekarang Gigabit Ethernet Jadi kalau kalian mau Menghubungkan internetnya Via docking system ini Juga bisa Kalau misalnya kalian memiliki Laptop yang tidak ada Port Ethernetnya Seperti beberapa Produk Mac ya Dan ini ada tambahan USB Type-A Ini bisa digunakan Untuk contohnya Menambah capture card ya Video capture card Seperti Cam Link Atau J5 Create JV-A02 Bisa dikonektivitas ini Untuk capture beberapa input Dari kamera kalian Dan ini baru di bagian belakangnya aja Ya Di bagian depannya Ada port headset ya Dan mic Kalau kalian mau Ada headset untuk Nge-zoom atau apa Bisa langsung dicolok ke sini Ada satu lagi USB Type-C Di bagian depannya Again Bisa untuk video switcher Atau device apapun Yang base-nya USB Type-C Dan ada juga Card reader Ini Sangat berguna ya Bagi fotografer dan videografer Untuk backup datanya Docking system ini juga Dilengkapi dengan Power delivery ya Artinya Kalau misalnya Kalian menggunakan Sebuah laptop Dan dihubungkan Via Thunderbolt Ke docking system ini Docking system ini kan Membutuhkan power ya Dicolok ke listrik Nah kalian bisa Sambil nge-charge Laptop kalian Tapi mesti di-check ya Speknya Misalnya up to 85W Upstream to laptop Jadi kalau Laptop kalian Cukup Dengan 85W Artinya bisa di-charge Via docking system ini Jadi laptopnya Nggak perlu nyolok lagi guys Lumayan efektif kan Berguna Nah tapi kalau Di-check nih Kalau laptopnya Power ke sub-charge Lebih dari ini Berarti tidak akan Mampu untuk nge-charge Jadi mungkin tidak Semua laptop Akan bisa Menggunakan Power delivery system ini Jadi sangat lengkap ya Dan akan sangat Melengkapi Si Mac Mini M1 ini Yang portnya sangat Terbatas So akan kita unboxing ya Oke So ini dia ya Corsair TBT 100 Ada apa aja Dalam boxnya Ada sebuah kabel Thunderbolt Unitnya Pastinya Ada kabel power Dan Kabel powernya Dikasih 2 ya Ada yang Kaki 2 Dan kaki 3 So buat yang Indo Terima kasih banyak Disediakan yang Compatible Untuk lokal ya Dan ada power Adapternya ya So pastinya Kita akan gunakan Yang cocok Untuk Indonesia Yang ini Bye bye Ada warranty guide Dan ada Quick start guide Ya So First impression Corsair TBT 100 Kece banget Gue paling suka bagian ini Gue paling suka bagian Ngeletek Gini Gue paling benci Main ke rumah orang ya Remote nya TV nya udah 3 tahun Remote nya masih ada plastiknya Pernah gak loh Belum orang kayak gitu ya Kan masih plastiknya Belum dicopot Tapi udah buluk-buluk gitu loh Plastiknya udah debu-debu gitu Kesel gak? Gak kesel sih gimana ya Gemes kan? Gemes kan? Nah ini Favorit nih Favorit kita Iya Ini satisfying banget guys Ini adalah Momen-momen Unboxing Ternikmat Sampingnya juga Letek terus Oke Unitnya Terlihat Sangat solid Ya Tidak Tidak berat Lumayan ringan Tapi tidak terlalu ringan Jadi Tidak terasa Seperti barang murahan ya Terlihat sangat kokoh Pokoknya Looks Expansive Terlihat sangat kece ya Corsair Thunderbolt dock ini Di sebelah Mac Mini M1 Oke Dan Pastinya Nanti akan terhubung Via Thunderbolt Seperti Ini So Langsung aja kita akan Setup untuk live streaming Gue akan ngejelasin sedikit Untuk routingannya ya Setup Untuk tes live streaming Kali ini Seperti apa Mac Mini nya Ini HDMI 2.0 nya Out nya akan gue gunakan Untuk Display utama gue ya Display 1 USB nya akan gunakan Untuk ya Untuk mouse dan keyboard Karena gue gak punya keyboard Yang berdasarkan Bluetooth Jadi Gak bisa langsung connect Via Bluetooth Gue menggunakan Keyboard dan mouse Yang tradisional ya Via USB ini Untuk koneksinya gue akan menggunakan Wi-Fi Ya tidak menggunakan Ethernet nya Karena gue males Nyoloknya Dan Untuk TBT 100 nya Ini akan gue connect Ke Salah satu Thunderbolt port Yang ada disini Jadi satu aja yang Dipakai ya Tidak dua Nah Setelah TBT 100 nya Dihubungkan dengan Mac Mini nya Gue akan menggunakan Salah satu HDMI port nya Untuk Layar gue Yang kedua So Secondary Layarnya ya Secondary Window nya Dan Gue akan menghubungkan Atem ini Blackmagic Atem ini Switcher Ke salah satu USB Port nya Eh sorry Gue akan menggunakan Menghubungkan Gue akan menghubungkan Atem Mini Video switcher nya Ke Port USB C nya Kalau ini kan Thunderbolt nya Berhubung dengan Thunderbolt nya Disini Nah ini ada USB C nya Yang gue gunakan Untuk ke Atem Mini nya Dan Pada nantinya Gue akan nambah lagi Untuk satu kamera Yang terpisah dari Karena ini kan Atem Mini nya Akan ada input Dua kamera Tapi gue akan Nambah kamera Ketiga Menggunakan Capture Card Gue akan menggunakan Matchwell Capture Card Pada port USB nya Dan Port USB satunya lagi Ini akan gue gunakan Untuk Ke Audio device ya Untuk Mixer Ya USB mixer Oke so Tadi gue udah nunjukin Sedikit ya Kira-kira Routing nya seperti apa So Buat teman-teman nih Yang suka ngadain Event-event Live streaming ya Buat teman-teman Production Yang suka ngadain Misalnya untuk Wedding Atau Talkshow Atau Webinar Mungkin setup kalian Akan sedikit Terlihat seperti Ini ya Berarti ya Tinggal bawa Ini Mac Mini nya M1 Terus bawa Dock nya Buat Port-port Tambahannya Ada itu mini Buat Beberapa input Kameranya ya Dan Ada juga Audio mixer Untuk Clip on Atau Wireless mic Atau Boom mic Apapun Input audio kalian Atau mungkin Dari sistem audio Yang lebih besar ya Masuk ke sini Tapi kira-kira Basic nya seperti ini ya Video Audio Dan ini untuk Multi monitor ya Karena disini Gue menggunakan Contohnya Dua monitor Ini dia Dua monitor gue Side by side Dan bisa dilihat Ini gue sudah Membuka OBS ya OBS Dan disini Layar satunya Gue gunakan Untuk Mengontrol Software nya Dan juga Untuk Screen recording Yang kalian Lihat saat ini Adalah hasil Rekaman Ini adalah OBS ya Rekaman screen recording Ketika kemarin Gue live streaming Menggunakan OBS Di Mac Mini nya Kemarin ada Beberapa Temen-temen Yang sempet Temenin gue Terima kasih banget Buat temen-temen Yang udah banyak Kasih masukan juga Bahkan gue sempet Belajar beberapa Hal Tentang Apple ya Karena gue udah lama banget Gak pake Apple Jadi agak-agak Kagok Pake Apple lagi Tapi ini kemarin Intinya gue streaming Menggunakan OBS Selama Satu jam Ya bisa dilihat disini Ini Masih menggunakan Item ya Input Kameranya Menggunakan item ini Dan Ini Streaming Sekalian Di Kan gue menggunakan Dua layar ya Itu ada Layar sebelah kiri OBS nya Layar sebelah kanan Gue gunakan Untuk screen record OBS nya Jadi ini keadaannya Kondisinya adalah Mac mini nya sedang Menggunakan quick time Untuk record OBS nya OBS nya sedang streaming Dan sekarang Juga gue Sudah mulai Untuk recording Menggunakan OBS nya Jadi ini double recording Plus Live streaming Ya live streaming nya Full HD 60 fps Settingan bit rate nya Di 5000 Dan Dan Bisa dilihat CPU usage nya Ya Mentok di Sekisaran Ya 40 lah 40an Tuh Antara 38 dan 40 Ya Ini belum gue colokkan Extra Capture card Untuk menambah Kamera satu lagi Nah di bagian ini Kalian bisa lihat Ada input kamera Satu lagi Ya Itu Sudah ada Matchwell capture card Nyolok ke TBT100 nya Ke dock nya Jadi sekarang Ada dua input ya Dari item Black magic Item ini Dan capture card nya Dan Bisa dilihat Ada kenaikan CPU usage nya Tapi Hanya sekitar 6% Jadi Sekarang Stabil Ya 6-7% lah Dia stabil Di 44 Sampai Dengan 48% Tapi Tetap Stabil Dan Secara Suhu Mac mini nya Hanya Anget Sedikit Tidak Panas Sama sekali Tidak Bersuara Sangat Sengat Dan Hanya Anget Sedikit Yang Agak Lebih Panas Malah TBT100 nya Agak Lebih Anget Daripada Mac mini nya Tapi overall Masih Aman Secara suhu Jadi Untuk 1 jam Sudah dites Untuk live streaming Sangat Sangat Aman Tidak ada Drop frame Sama sekali Bisa dilihat Disini Jadi Seperti yang kalian Sudah lihat Ya dari hasil Tes live streaming Menggunakan Mac mini M1 ini Dengan menggunakan OBS Sangat Sangat Lancar Ya Zero drop frame Stabil Jadi Kalian Gak perlu Ragu-ragu lagi Buat temen-temen Yang Lagi Nyari Hardware Baru Untuk Kegunaan Live streaming Production Ini bisa menjadi Option yang Sangat Kuat Ya Karena harga Vega sekarang Sedang mahal Jadi bisa Lari kesini Untuk kegunaan Job-job Live streaming Kalian Untuk wedding Dan sebagainya Dan Seperti yang udah gue tunjukin juga Karena portnya sedikit Jangan lupa Sekalian Dibanding Sama TBT100 nya Dari Corsair Elgato juga punya sih Yang mirip-mirip ini Tapi gue belum Sempet ngeba Kurang lebih Mirip-mirip lah Sama Corsair TBT100 ini Tujuannya agar Lebih banyak port Kalian bisa nyolok Temini Tambahan Capture cut line nya Dan sebagainya Nah gue Nyelesaikan video ini Video tes Review ini Sebenernya Itu selama satu minggu Yang bisa dilihat Baju gue gak continuity Karena gue sempet Testing menggunakan Wirecast juga Untuk Untuk streamingnya Dan Tapi kenapa gak gue bahas Dalam video ini Karena kemarin kan Pas Kita lagi live streaming Ada yang nanya-nanya Tentang Wirecast Jadi Kayaknya gue bakal Ngebikin Beberapa tutorial Tentang Wirecast Dan menggunakan Mac mini ini Yang terpisah Makanya gak dikeluarkan video ini Tapi aman ya Aman menggunakan Wirecast Atau menggunakan OBS Bahkan Kalau menggunakan Wirecast Dia Release terbarunya mereka itu Sudah natively Supported Untuk Apple Silicon ya Jadi udah gak pake Rosetta lagi ya Udah run natively Jadi udah pasti Lebih lancar juga So Cukup segitu dari gue Mudah-mudahan Bisa membantu teman-teman Yang sedang Mencari option Untuk Hardware live streaming Dan Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa subscribe Di EFAMI Studio Untuk konten-konten menarik Lainnya Bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya